Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kita hormati dan juga kita banggakan keluarga besar Raja Lunsantara di mana kita semua berada Alhamdulillah kita syukur karena Allah SWT pada malam hari ini Tanggal 3 bulan Juli Kita bisa melanjutkan satu kajian rotin Tanggal 3 bulan Juli 2024 Ini mudah-mudahan Allah SWT membimbing kita menjadi hamba yang berilmu, beriman dan takwa Sehingga karya-karya kita ini akan diakuin sebagai karya yang terbaik Dan menambah ketakwaan kita Dan menambah pahala disana Allah Dan menjadikan hamba yang mendapatkan beruntungan dunia akhirat Yaitu hamba yang mutahkin Amin Salat salam Kita hanturkan kepada para nabi Nabi Ibrahim Nabi Yusuf Nabi Dawud Nabi Salman Nabi Muhammad Salam Para wali Saya Abdul Wahid Wisunan Karijaka Saya Abdul Gadijailani Yang Prabu Barujaya Ki Kebu Kenongo Dan Raden Jokhini Sultan Hati Wijaya Dan Raja Allah 01 Dan semuanya Yang Insya Allah diberi keberkahan Keselamatan Kebaikan buat kita semua Dan mudahan Allah SWT Membimbing kita Melindungi kita Dan mengarahkan kita menjadi Ke jalan yang mustakim Mendapatkan keriduan Allah SWT Harin Rahimahkumullah Pada malam hari ini Tepatnya tanggal 3 bulan Juli 2024 Kajian kita tetap dalam Kajian Spiritual, Religi dan Interektual Spiritual itu Maknanya adalah Kita mengkaji Dan juga kita Memohon izin Kepada Allah Karena ini Info-info ini Kita ambil dari Info langit Maka nilai Spiritual ini Yang kita Kedepankan Untuk Memaksimalkan Sebuah Kebenaran Kemudian Kemudian Religi Kita ngambil dari Al-Quran Al-Karim Karena Al-Quran ini adalah Kebenaran yang Absolut Dan kebenaran Sepanjang Masa Sampai Sekarang ini Dari Turun sampai Sekarang ini Dan Insya Allah Quran tetap Exist Karena Quran ini Akan Dijamin Dijaga oleh Allah Dan Allah Yang menurunkan Adikra Al-Quran Dan juga Dan juga Menjaganya Dengan Banyaknya Orang Mengkaji Quran Menghafal Quran Dan Quran Sebagai Sekenarnya Dunia Wal Akhirat Kemudian Kita Bedah Secara Interektual Yaitu Kita menggunakan Kajian Keilmuan Keilmuan Filsafat Termasuk Keilmuan Dalam Membedah Al-Quran Itu Nahu Sorob Mantek Balagoh Bayan Nahu Itu Susunannya Sorob Itu Makananya Mantek Itu Alur Logikanya Balagoh Itu Sisi Bahasanya Bayan Mudah Dimengerti Oleh Kita Semua Sehingga Sajian Ini Menjadi Satu Sajian Yang Lebih Nyaman Lebih Nikmat Lebih Indah Dan Sesuai Dengan Yang Diharapan Oleh Gusti Yang Di Langit Dan Sesuai Acuan Yang Ada Di Dalam Al-Quran Dan Sekaligus Bermanfaat Untuk Diri Kita Sendiri Keluarga Lingkungan Masyarakat Dan Alam Semesta Ini Memang Kajian Kajian Yang Memang Terobosan Baru Kemudian Ini Kita Kembangkan Terus Menerus Supaya Kita Punya Update Informasi Yaitu Dari Mulai Update Spiritual Update Religi Dan Dari Dari Kajian Malam Ini Saya Akan Mengambil Surat Al-Quriah Kebetulan Malam Hari Ini Kita Dikasih Judul Konsep Kiamat Di Persimpangan Jalan Apakah Kiamat Itu Kehancuran Atau Kiamat Itu Maknanya Kebangkitan Untuk Itu Mari Kita Bedah Kebetulan Kita Akan Membahas Tentang Al-Quriah Dari Surat Al-Quriah Ini Punya 11 Ayat Dari Ayat 1 Sampai 11 Saya Akan Bacakan Dulu Kur'annya Audh Bismillahirrahmanirrahim Al-Quriah Mal-Quriah Wama Adurankam Al-Quriah Yawma Yakun Unnas Kal Faras Al-Mabathus Watakunu Jibal Kalihni Al-Mahus Fa Amma Man Thakulat Mawazinuhu Fawafi Isyati Radiyah Wa Amma Man Khafat Mawazinuhu Fa Ummuhu Hawiyah Wa Ma Adurankam Ahiyah Narun Hamiyah Sudankam Allah Al-Adhim Yang Artinya Al-Quriah Hari Hari Kiamat Malkoriah Apakah Hari Kiamat Itu Wama Adro Kamal Koriah Taukah Kamu Apakah Hari Kiamat Itu Yaw Mayakun Nasuk Kal Faras Silma Pada Pada Hari Manusia Seperti Aneh Yang Berterbaran Watakun Ujibalu Kalainil Mangfus Dan Gunung-gunung Seperti Bulu Yang Dihambur-hamburkan Fama Mangsakulat Mawazinuh Dan Ada Pun Orang Yang Berat Timbangannya Kebaikannya Fahuwafi Isyatiro Diyah Maka Dia Berada Dalam Kehidupan Yang Memuaskan Dalam Ridhonya Allah Wa Amma Man Khafat Mawazinuh Dan Barang Siapa Dan Ada Pun Orang Yang Ringan Timbangan Kebaikannya Fa Umuhu Hawiyah Maka Mempat Kembalinya Dalam Raka Hawiyah Wa Ma Adra Kamah Dan Taukah Kamu Apa Raka Hawiyah Itu Narun Ham Yaitu Api Yang Sangat Panas Al-Quran Surat Al-Quran Ahayat 1 Sampai 11 Hari Nakhim Makmullah Mari kita Pecah Kita Bedah Bersama Dari Perspektif Konsep Apakah Kiamat Ini Kehancuran Atau Kebangkitan Kita Konsep Yang Awal Dulu Yaitu Konsep Kehancuran Hari Nakhim Makmullah Dalam Ilustrasi Ilustrasi Tentang Kiamat Ini Memang Kehancuran Jadi Kalau Makna Al-Quran Itu Adalah Hari Hari Kiamat Apakah Apakah Hari Kiamat Itu Ini Diulang Dua Kali Bahkan Wama Tau Tau Kiamat Apakah Hari Kiamat Itu Maka Hari Kiamat Hari Kehancuran Di Persepi Yang Kehancuran Apakah Hari Kiamat Itu Yaitulah Hari Kehancuran Tau Kiamat Tau Kiamat Tau Kiamat Tentang Hari Kehancuran Maka Saat Hari Kehancuran Itu Yau Mayaku Nuna Sukal Far Sil Mapsus Padahal Itu Manusia Seperti Aneh Aneh Yang Peterbangan Karena Sangking Beratnya Digambarkan Bahwa Kiamat Itu Kehancuran Maka Manusia Mencari Selamat Dengan Petebaran Watakunu Jibalukalangih Nilmangfus Watakunu Jibalukalangih Nilmangfus Dan Gunung Seperti Bulu Yang Dilumbus Melayang Sehingga Seluruh Manusia Itu Akan Kebingungan Bahkan Dalam Satu Riwayat Yang Lain Manusia Itu Saling Tidak Kenal Saling Bertabrakan Dan Saring Mencari Perlindungan Ini Dari Sisi Kehancuran Kemudian Kehancuran Ini Informasinya Adalah Dari Rasulullah Salam Walaikum Maka Selalu Dalam Kaitannya Dengan Keislaman Ini Selalu Diakhiri Dengan Kiamat Jadi Kiamat Itu Adalah Kehancuran Sehingga Mau Tidak Mau Ya Harus Mengakui Bahwa Ini Adalah Satu Periodik Kehancuran Manusia Peterbangan Seperti Aneh Mencari Titik Temu Untuk Mencara Keselamatan Dan Gunung Meletus Melayang Ini Juga Menggambarkan Dengan Gambaran Yang Sangat Mengharukan Dan Juga Memberikan Semacam Gambaran Yang Maha Dasar Hari Nagema Mullah Maka Kiamat Yang Kehancuran Itu Itu Adanya Di Alam Metafisika Karena Alam Itu Dibagi Dua Ada Alam Metafisika Dan Alam Realita Kenapa Ada Alam Metafisika Karena Memang Bumi Ini Oleh Allah Dijadikan Dua Ini Dalam Satu Riwayat Dari Sisi Spiritual Karena Kita Menemukan Dari Dokumen Tidak Ketemu Kita Lihat Dari Spiritual Dari Spiritual Itu Bahwa Bumi Ini Dua Allah Menjadikan Bumi Ini Dua Karena Janjinya Allah Kiamat Ada Kehancuran Maka Bumi Yang Dua Itu Dibagi Dua Yang Satu Bumi Kerosulan Di Alam Metafisika Yang Satu Adalah Bumi Kewalian Di Alam Realita Karena Kiamat Dalam Arti Kehancuran Ini Adalah Periodik 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 Nya Adalah Selesainya Zaman Nabi Muhammad S.A.W. Sehingga Diakhiri Dengan Kiamat Ini Dulu Sebelum Kita Saya Juga Belum Meng-crosscheck Belum Dikasih Tahu Di Spirit Kita Juga Tidak Tahu Bahwa Alam Ini Enjoy Alam Ini Baik Baik Dan Alam Ini Akan Hancur Dengan Berkeping Dan Ternyata Itu Memang Janji Allah Itu Pasti Janji Allah Itu Tidak Pernah Engkar Janji Inambal Latuf Hil Maka Periodik Itu Yang Disebut Dengan Kiamat Hari Rage Magmula Nah Kemudian Di Metafisika Ini Diselesaikan Kiamat Itu Bahkan Ini Terjadi Tahunnya Itu 2017 Ada Tanggalnya Namun Kita Tidak Kita Pas Dalam 2017 Nah Imbasnya Itu Penyesuaian Itu Sampai Sekarang Ini 7 tahun Dari 17 Sampai 24 Ini 7 tahun Itu Semua Diselesaikan Di Alam Metafisika Kemudian Saudara-saudara Kita Sudah Dikiring Di Alam Spirit Alim Serip Itu Surga Neraka Itu Clear Itu Selesai Maka Ini Adalah Info Baru Yang Info Baru Ini Saya Dapatkan Dulu Waktu 2017 Dan Itu Guncangannya Luar Biasa Jadi Benar Manusia Seperti Aneh Bertaburan Dan Gunungnya Meletus Dan Semua Itu Hancur Dan Semua Dikirim Ke Alam Mahsar Kemudian Dikirim Lagi Ketimbangan Dan Sampai Di Ujungnya Adalah Surga Neraka Ini Selesai Hari Nabi Makmullah Kalau Dulu Saya Juga Punya Informasi Yang Saya Terima Bahwa Nabi Muhammad Kiamat Itu Akan Dikumpulkan Dari Zaman Nabi Adam Sampai Kiamat Itu Surganya Adalah Dibuka oleh Nabi Muhammad Ternyata Ternyata Ketika Dikrosek Di Spirit Ini Setiap Nabi Itu Punya Periodik Kiamat Tapi Nabi Muhammad Nabi Muhammad Kiamat 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 Selesainya Isa Diangkatnya Ke Langit Usia 33 Tahun Dan Muncul Generasi Baru Yaitu Lahirnya Nabi Muhammad S.A.W. 571 Tahun 571 Masehi Kemudian Nabi Muhammad Menjadi Rasul Itu 611 Masehi Kemudian Wafat Di Tahun 624 Masehi Kemudian Nabi Muhammad Ini Punya Waktu 1500 Tahun Nah Sekarang Ini Sudah 1445 Tahun Jadi Kalau Nabi Muhammad Punya Waktu 1500 Tahun Sekarang 1445 Tahun Hijriah Nah Nanti Bulan Juli Tanggal 7 Itu Tahun Baru Yaitu Masuk Ke Tahun 1446 Hijriah Hadir R.A.W. Bahwa Periode Kini Memang Sudah Dikehendaki Oleh Allah S.W.T. Maka Termasuk Rukun Iman Rukun Iman Itu Adalah Iman Kepada Allah Malaikat Kitab Rasul Hari Kiamat Terus Kodok Dan Kodara Dan Nama Nah Inilah Penyelesaian Semuanya Dan Itu Sudah Diselesaikan Dengan Sangat Baik Maka Dunia Dunia Yang Diimban Oleh Kanjeng Nabi Muhammad S.W.T. Buminya Itu Sudah Kiamat Maka Sekarang Bumi Yang Kedua Bumi Yang Kedua Ini Adalah Bumi Kewalian Kalau Yang Bumi Nabi Itu Bumi Kerasulan Nah Bumi Kerasulan Pun Juga Punya Timbangan Timbangannya Barang Siapa Yang Amal Baiknya Lebih Banyak Daripada Amal Buruknya Maksudnya Maka Dia Dapat Ridulnya Allah Jadi Kalau Ibaratnya Orang Dagang Ini Orang Yang Profit Yang Punya Untung Orang Yang Punya Untung Itu Pahalanya Lebih Besar Daripada Dosanya Ini Timbangan Jadi Ketika Nanti Di Minzan Itu Ada Timbangannya Ini Faham Faham Mangesak Lhat Bawa Zinu Faham Finsyati Oradiyah Wa Amma Man Khafat Maw Zinu Dan Ada Pun Orang Yang Timbangan Baiknya Ringan Lebih Besar Dosanya Daripada 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 Pahalanya Baumuhu Hawiyah Maka Dia Dia Siap Mendapatkan Adab Namanya Neraka Hawiyah Tau Taukah Kalian Apakah Neraka Itu Api Yang Nyala Sebagai Bagian Dari Panismen Riwetnya Allah Memberikan Surga Panismen Nya Adalah Allah Memberikan Raka Adina Gemakullah Maka Inilah Yang Disebut Dengan Kiamat Kehancuran Dan Itu Sudah Selesai Oleh Periodik Waktu Dan Gusti Terah Memberikan Tau Di Alam Spirit Itu Dengan Catatan Yang Sempurna Dari Saudara-saudara Kita Yang Nanti Bisa Diberikan Oleh Allah Meng Crosscheck Kesana Yaitu Bisa Dilaksanakan Crosscheck Itu Ini Dari Alam Yang Kiamat Maknanya Kehancuran Hadir Nabi Maka Kemudian Yang Kiamat Kebangkitan Ini Sebenarnya Adalah Kiamat Generasi Kewalian Saudara-saudara Sekalian Dengan Satu Surat Yang Sama Tapi Muatannya Berbeda Al-Khariah Menurut Versi Kualian Hari Kiamat Kiam Bimakna Adalah Kiamat Itu Tegak Mal Koriah Apakah Hari Kiamat Itu Bagaimana Kiamat Itu Tegak Itu Wama Adro Kamal Koriah Tau Kamu Apakah Hari Kiamat Itu Hari Penegakan Itu Karena Kiamat Maknanya Adalah Tegak Kalau Disini Koriah Koriah Dengan Koriah Ini Sudah Beda Kalau Koriah Pake Hamyah Itu Adalah Koran Bacaan Orang Baca Orang Baca Pak Ilun Koriun Tapi Kalau Koriah Ini Pake Ain Dan Tak Marbut Ini Adalah Maknanya Kiamat Jadi Diulangi Hari Kiamat Hari Kebangkitan Apakah Hari Kiamat Itu Mak Mal Koriah Apakah Hari Kebangkitan Itu Wama Adro Kamal Koriah Tau Kamu Apa Hari Kebangkitan Itu Ya Mayaku Nuna Sukal Far Sil Mapsus Ini Diberi Makna Bahwa Pada Hari Itu Manusia Itu Seperti Aneh Berterbarangan Sudara Sekalian Bahwa Kita Ini Melihat Fenomena Manusia Di Bumi Ini Jumlahnya 8 Milyar Di Indonesia Itu Tercatat 275 Juta Sampai 300 Juta Jiwa Ya Kira-kiranya Untuk Mencari Kehidupan Itu Seluruh Profesi Ada Dan Mereka Bertebaran Bertebaran Bugam Bumi Ini Fantasi Rufil Ardi Wabtaumin Fadrillah Jadi Bertebaran Bumi Mencari Karunia Allah Ini Fenomena Ini Juga Kalau Kita Di Jalan Itu Kita Di Jalan Coba Di Lampu Merah Itu Isinya Kepala Semua Helm Semua Motor Semua Motor Mobil Semua Kalau Pagi Dari Arah Cibubur Bekasi Arah Ke Jakarta Untuk Mencari Maushah Atau Mencari Kerjaan Untuk Pendapatan Mereka Beterbangan Bertambuhan Sesuai Dengan Proses Masing-masing Dan Kalau Sore Itu Pulang Jam 5 6 Itu Pulang Kemasing-masing Ini Adalah Fenomena Yang Ada Di Dalam Kehidupan Ini Yang Kita Lihat Itu Batakunu Jibal Kalang Nil Mang Fus Dan Gunung Seperti Bulu Yang Temburkan Itu Kemarin Kita Sudah Melihat Bahwa Gunung-gunung Itu Mengembuskan Kalau Mbak Marijan Wadus Gembel Mengembuskan Lahar Keluar Lahar Kemudian Hawa Panas Dan Semua Itu Ternyata Itu Fenomena Alam Yang Sudah Saatnya Magma Yang Ada Di Dalam Gunung Yang Bumi Ini Berputar Maka Seluruh Gada Magma Itu Aktif Sehingga Mencari Celah Keluar Dan Keluarnya Itu Dengan Awan Panas Dengan Gas Movet Dengan Laharnya Namun Habis Gunung Meletus Itu Menjadi Tanah Yang Subur Dari Daerah Pegunungan Itu Orang Kalau Ada Bencana Gunung Meletus Itu Ya Ngindar Aja Jarak 5 Kilo Sampai 10 Kilo Ngindar Setelah Selesai Itu Ya Jadi Subur Lagi Karena Itu Memang Anugrah Dari Allah S.W.T Jadi Yang Yang Mayakun Nasuk Kalafaris Ilmapsus Itu Manusia Bertabaran Mencari Pekerjaan Bekerja Dengan Masing-masing Untuk Kehidupan Kemudian Wartakunu Jibalukalainil Mangfus Dan Gunung Seperti Bulu Yang Dimbuskan Itu Dengan Meluarkan Awan Panasnya Magma Dari Dalamnya Dan Semuanya Dua-duanya Itu Untuk Keseimbangan Hidup Jadi Alam Berbenah Dengan Meluarkan Magmanya Maka Material Mata Ada Di Dalam Gunung Itu Ya Banyak Sekali Mungkin Ada Mas Berlian Karena Magma Yang Kuat Itu Ada Yang Batu Yang Kuat Sehingga Mencapai Tingkat Panas Yang Maksimal Itu Jadi Berlian Kemudian Abunya Itu Jadi Pupuk Abu Vulkanik Kemudian Laharnya Yang keluar Itu Pasirnya Menjadi Bahan Bagu Untuk Bangun Dan Itu Sangat Bagus Sekali Jadi Dua-duanya Itu Bermanfaat Untuk Kehidupan Jadi Manusia Menyelesaikan Kerjaannya Dengan Profesinya Masing-masing Alam Berbenah Untuk Disuguhkan Kepada Manusia Dengan Berbuat Yang Baik Hari Wakum Allah Bahwa Kemudian Ini Juga Ada Timbangannya Jadi Saudara-saudara Kita Yang Ada Di Alam Spirit Yang Metafisika Tadi Menuju Kalam Spirit Ini Timbangannya Bagaimana Untuk Orang-orang Yang Ada Di Zaman Kewalian Ini Juga Ada Timbangannya Timbangannya Adalah Dan Ada Orang Yang Buat Berat Timbangan Kebaikannya Lebih Sedikit Salahnya Maka Dia Berada Dalam Kehidupan Ridhonya Allah Hari Wakum Allah Jadi Ridhonya Allah Ini Yang Nantinya Akan Menciptakan Ridhonya Diri Rodhiyatan Mardiyah Ridhonya Sesama Dan Ridhonya Alam Jadi Alam Ini Juga Akan Mendukung Jadi Ridhonya Allah Itu Rodhiyatan Mardiyah Itu Akan Menjadi Ridhonya Diri Sendiri Dan Akan Menjadi Ridhonya Sesama Dan Akan Ridhonya Alam Jadi Kebaikan Itu Bersifat Universal Kebaikan Yang Diri Diri Allah Pasti Berkebaik Untuk Dirinya Baik Untuk Sesama Manusia Dan Baik Untuk Alam Semuanya Wama Man Hofat Mawazinu Fa'umu Hawiyah Barang Siapa Yang Dan Ada pun Orang Yang Ringan Timbangan Kebaikannya Dan Banyak Dosanya Tadi Maka Fa'umu Hawiyah Allah Juga Murka Kalau Allah Murka Maka Sebenarnya Dirinya Juga Murka Akas Dirinya Cuma Kedorong Oleh Nafsu Kedorong Kemauan Sehingga Belum Sadar Kalau Dirinya Murka Maka Sesama Juga Tidak Murka Dan Alam Pun Juga Murka Jadi Satu Murkanya Allah Itu Berentet Kepada Diri Sesama Dan Alam Itu Di Dunia Saja Apalagi Nanti Di Akrat Apakah Neraka Hawiyah Itu Api Yang Nyala Hadir Makhmullah Bahwa Surga Neraka Itu Adalah Bagian Dari Opsi Pilihan Jadi Kita Sekarang Ini Bisa Melihat Surga Dan Neraka Itu Ketika Di Dunia Ini Sudah Bisa Menjadi Minimal Acuan Karena Sudah Ada Timbangannya Acuan Acuannya Sudah Ada Jadi Kalau Orang Surga Itu Nanti Aja Itu Di Akhir Akhir Sekarang Ini Sudah Ada Timbangan Sudara Sudara Kita Yang Tadinya Mengejar Jabatan Mengejar Jabatan Untuk Mendapatkan Juan Banyak Apakah Jabatan Itu Bisa Jadi Surga Atau Neraka Tergantung Bagaimana Dia Menggunakannya Banyak Jabatan Itu Yang Menjadikan Amanah Jadi Surgawi Di Dunia Ini Bahkan Doanya Orang Orang Pemimpin Soalnya Pemimpin Yang Adil Itu Adalah Makbul Di Adapan Allah Kemudian Untuk Keluarganya Untuk Lingku Alamnya Dia Akan Diberikan Safety Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Namun Kebalikannya Kalau Pemimpin Pemimpin Yang Dolim Ini Allah Murka Setelah Allah Murka Nanti Dirinya Juga Dimurkai Oleh Orang Lain Dan Alam Juga Akan Menjadi Bukti Kemurkaan Itu Bahkan Dalam Hitungan Kewalian Hari Nabi Makhmullah Kalau Dulu Jaman Nabi Muhammad Itu Seluruh Dosa Itu Ditangguhkan Sampai Kiamat Tidak Ada Adab Kalau Jaman Nabi Musa Itu Kes Kes Keri Kunu Kiro Daten Khosin Jadi Monyet Jadi Monyet Benderan Ada Yang Jadi Babi Benderan Zaman Abim Musa Kes Nabi Zaman Nabi Muhammad Ditangguhkan Sampai Kiamat Jadi Kalau Kiamat Hancuran Tidak Ada Ini Juga Rugi Karena Malik Yau Mitin Itu Sebenarnya Adalah Pembalasan Dari Kiamat Kemudian Kalau Zaman Kewalian Ini Punya Waktu 37 30 100 Jadi Orang Yang Baik Itu Akan Dinilai Kebaikannya Akan Mendapatkan Reward Nanti 37 30 100 3 hari 7 hari 30 100 Hari Sebaliknya Orang Yang Berbuat Dosa Itu Akan Mendapatkan Punishment Akan Mendapatkan Apa Namanya Ya Murka Itu Waktunya Sama 37 30 100 Makanya Semua Itu Ada Di Finishing Di 100 Hari Ini Sudah Mulai Ini Disebut Hukum Karma Hukum Karma Ini Hukum Yang Tidak Tertulis Namun Dia Efek Dari Perbuatan Kita Kalau Dalam Islam Kita Mengenalnya Hukum Sebab Akibat Tapi Sebenarnya Itu Ya Sama Sebab Akibat Ketika Sebabnya Baik Akibatnya Akan Baik Kita Sebabnya Tidak Baik Tidak Mungkin Akan Baik Maka Dari Timbangan Untuk Masa Kebangkitan Kehidupan Ini Juga Sama Fa Amma Mang Saklar Mawazinu Fawafi Yadir Rodiyah Wa Amma Man Khofat Mawazinu Fawmuh Wiyah Adapun Orang Yang Berat Timbangan Kebaikannya Maka Dia Berada Dalam Kehidupan Yang Memuaskan Dan Adapun Orang Yang Ringan Timbangan Kebaikannya Banyak Dosanya Maka Tempat Kembalinya Adalah Dragah Wiyah Kemudian Dijak Dengan Bawa Adrak Mahiyah Dan Taukah Kamu Apakah Dragah Wiyah Itu Itu Narun Ham Itu Api Yang Menyalak Harina Kemakmullah Maka Dengan Dua Kasus Kiamat Makna Kehancuran Itu Periode Kerosulan Makna Kiamat Kebangkitan Adalah Periode Kewalian Antara Rosul Dengan Wali Ini Sama Produknya Gusti Ini Saya Sampaikan Karena Ini Juga Bagian Dari Sebuah Informasi Yang Sumbernya Dari Spiritual Dari Langit Jadi Ini Adalah Bagian Dari Informasi Yang Harus Disampaikan Kepada Halayak Mungkin Ada Yang Sudah Nerima Yuk Kita Bersama Yang Nggak Nerimapun Ini Opsi Ini Pilihan Namun Ketika Kita Dihadapkan Oleh Kiamat Kehancuran Yang Kemarin Diramal Tanggal 20 Juni Yang Dulu Diramal Tahun 2012 Dan Semuanya Kok Masih Utuh Ada Apa Ini Berarti Memang Kita Punya Opsi Dikasih Oleh Gusti Bahwa Kehancuran Sudah Dilaksanakan Di Alam Metafisika Kemudian Semua Digiring Kepada Alam Akhir Yaitu Di Akhirat Surga Neraka Sementara Yang Kiamat Kebangkitan Adalah Periode Kualian Yang Sekarang Ini Baru Memulai Memulai Untuk Berkarya Dasarnya Adalah Logical Spiritual Intriktual Menuju Ke Spiritual Sub indo by